Intro Oke, Assalamualaikum, apa kabar sahabat semua? Semoga baik, sehat Dan saya akan terus selalu mendoakan Bagi yang sedang menjalankan ide bisnis atau usahanya Mudah-mudahan diberikan kelancaran, ya, amin Seperti biasa, saya akan membagikan ide-ide bisnis atau ide jualan juga Hari ini saya akan membuat cemilan, ya Dan ini cemilan ini, selain membuat cemilan juga Bisa dibuat untuk ide usaha kecil-kecilan, ya Apalagi yang rumahnya berdekatan dengan sekolahan Mungkin itu omset yang menurut saya cukup lumayan besar, ya Oke, selanjutnya Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe Bantu channel saya agar bisa lebih berkembang Karena berkat kalianlah channel saya bisa berkembang Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Baik, tidak usah lama-lama, kita langsung saja cara pembuatan Oke semuanya, nah ini bahan-bahan yang kita perlukannya, ya Untuk membuat stik roti yang renyah dan kriuk Nah, disini saya menggunakan ada 6 lembar roti tawar Dan ini 5 sendok makan tepung beras Kemudian ini untuk bumbunya Ada setengah sendok teh garam Setengah sendok teh merica bubuk Dan setengah sendok teh penyedap rasa Dan ini ada tepung roti atau tepung panir Saya gunakan yang kasar, ya Tepung roti atau tepung panirnya Dan saya akan menggunakan air secukupnya Oke Sekarang kita langsung saja ke cara pembuatannya Nah, yang pertama kita stik-stik dulu rotinya ya Ini kulit ininya nggak usah dibuang ya Karena ini buat stik roti ini Kita potong stik-stik seperti ini Kalian bebas maupun besar kecil Tergantung selera Kita potongin seperti ini semua Nah, ini selain buat ide jualan Juga bisa buat cemilan di rumah Untuk keluarga ya Nah, kita potong-potong semua seperti ini Oke Oke, ini rotinya sudah saya potong-potong semua Dari 6 lembar itu menjadi banyak ya Nah, kita ke langkah selanjutnya Yaitu ini tepung berasnya Kemudian kita satukan bumbunya Kita satukan semua Jadi kalian menyeduhnya bisa menggunakan air biasa Ataupun menggunakan susu ya Untuk saya menggunakan susu cair Nah, kalian bisa menggunakan susu cair untuk Mencampur ininya ya Tepung Apa? Tepung berasnya Oke, kita aduk dulu ini hingga merata Nah, lalu kemudian kita kasih Air secukupnya Kita aduk terus Misalkan kalau ingin agak tebal Mungkin adonannya kalian bikin Lebih kental Jadi ke si rotinya Jadi agak tebal Nah, kalau untuk kejualan Mungkin bisa lebih tipis ya Untuk kulitnya Oke, adonannya sudah jadi ya Jadi kekentalannya seperti ini ya Kalian bisa lihat sendiri Jadi jangan terlalu hencer Nah, kita ke langkah selanjutnya Kita sediakan tepung roti Atau tepung panirnya Dan ini rotinya ya Jadi caranya begini Kalian ambil satu roti Kemudian calupkan ke tepung beras Ke adonan tepung beras Lalu kita lumuri sama Tepung roti Nah, seperti ini ya Pokoknya ini dijamin kriuk dan enak Nah, sangat mudah sekali ya Jadi hasilnya seperti ini Oke, kita sediakan tempatnya Oke, kita coba lagi ya Ini rotinya Kita celupin Kemudian kita masukkan Tepung panir Nah, ini pembuatannya Sangat mudah sekali dan simple Oke Kalian bisa menggunakan Yang kasar Ataupun Ada yang lembut ya Kita angkat Kita celupin lagi Kita taburi Sama tepung roti Nah Jadi Kalau pengen rasanya Lebih enak lagi Nanti kalian Untuk bikin adonan ininya Kalian bisa menggunakan Susu ya Tidak menggunakan Air biasa Mungkin itu rasanya Lebih enak lagi Karena ini Buat jualan Saya kasih contoh Cukup menggunakan Air biasa saja Ya Untuk menghemat Pengeluaran kita Untuk menghemat modal ya Oke, hasilnya seperti ini ya Kita lakukan Sampai habis Seperti itu Oke Ini Sudah beres Semua ya Nah, ini Kalau Kita dijual Per biji itu Mungkin harganya Cukup murah sekali ya Kita bisa jual Dengan harga 500 rupiah Aja per bijinya Oke Kita langsung aja Sekarang Ke penggorengan Oke Ini Minyaknya Sudah panas ya Kalau minyaknya Sudah panas Kita kecilkan aja Apinya Kemudian Kita goreng Kita goreng Maksud Menggunakan Api kecil itu Biar tidak Cepat gosong Kita goreng Aja Sesukupnya Nah, ini Pengbuatannya Sangat mudah sekali Dan bahannya pun Cukup simple Oke Saya akan goreng Segini dulu ya Nah, kita Gorengnya Diaduk aja ya Jadi Di balik-balik Nah, sambil Di balik-balik Tunggu hingga Warnanya agak Kuning kecoklat-coklatan Ini Kalau digoreng Dia agak Mengembang Nah, jadi Bagi kalian yang Punya roti Sisa Mungkin bisa dibuat Seperti ini ya Buat Cenggilan Terbaru Jadi Tidak akan Kebuang rotinya Oke, ini Warnanya Sudah agak Coklat Kita Angkat aja ya Kita Angkat aja Semua Kemudian Kita Tiriska Oke, ini Sisanya Kita goreng Lagi Nah, ini Kalau buat Jualan Juga Untungnya Cukup Lumayan Kalau kita Jual 501 Atau 1003 Aja Pokoknya Sudah Lumayan Untuk Keuntungannya Nah Stick Rotinya Sudah Jadi ya Sekarang Saya akan Kasih Topping Agar Agar Biar Lebih Cantik Menggunakan Saos Ya Saya akan Kasih Topping Menggunakan Saos Oke, Seperti itu Aja Nah Sekarang Kita Kasih Mayonnaise Nah Ini Mayonnaise Kita Tambahkan Mayonnaise Atasnya Biar Lebih Cantik Lagi Semuanya Sudah Beres Ini Cocok Sekali Untuk Cemilan Kita Di rumah Oke Semuanya Pembuatannya Sudah Beres Nah Ini Stick Roti Kriuknya Sudah Jadi Mudah Murah Pembuatannya Mudah Sekarang Saya Mau Mencicipinya Nah Ini Yang Sudah Saya Menggunakan Saos Ya Pokoknya Rasa Dijamin Enak Baik Semoga Bermanfaat Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Sub indo by broth3rmax